Halo aku udah Dajan Mat, ketemu lagi bersama VLen. Hari ini kita akan main sama Janom 2222. Nah di konten ke hari ini kita akan jahit dan tes berapa banyak lapis kain yang bisa dijahit sama Janom 2222. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai Janom 2222 ini, kita ada review mesin jahitnya, ada videonya tersendiri, jadi kalian bisa dengan puas menonton dari lengkap ya, dari awal sampai akhir penjelasannya, terus juga ada video-video comparison yang lain, jadi kalau kalian mau nyari video Janom ini yang lain, tinggal search aja di Youtube search, yaitu jahit mark Janom 2222, oke, pasti keluar semua yang edisi Janom 2222, oke, nah kita langsung lanjut aja ke videonya. Oke guys, disini kita akan cobain kehebatan dari si Janom 2222 ini, ini aku masih pakai jarum yang biasa ya, jadi kita ekspetasi dengan jarum yang biasa dulu untuk ukuran normal, jadi ada kemungkinan dia bisa jahit lebih banyak lagi kalau seandainya jarumnya kita ganti ke jarum untuk bahan-bahan tebal, oke, jadi kita akan mulai dari dua lembar dulunya ke lipat, ini sih udah pasti bisa sih guys. Oke, ini untuk yang dua lembar ya guys, masih aman guys, masih mantep lah, ya iyalah baru dua lembar. Oke guys, kita akan tambahin lagi dua lembar, ya ini aku lipat, terus kita tambahin ke yang tadi udah digahit ya guys, kita lihat apakah dia bisa. Oke, masih aman ya guys, ya masih cakep. Kita langsung lanjut ya, kita lanjut ke lapan lembar, ini kita langsung kita kali dua, ini aku tambahin dua lembar, tambahin dua lembar lagi, yes. Ini jadi total lapan lembar ya guys. Masih alus, tidak ada hambatan, masih oke ya guys, tuh. Ini lapan lembar, kita lanjut, kita tambahin lagi langsung ya. Aku tambahin empat lembar lagi, berarti ini udah dua belas lembar. Oke, kita coba jahit. Masih tidak ada hambatan guys, masih cakep banget zaitannya. Oke, ini udah dua belas, kita campur lagi, dua lagi, jadi 16 lembar ya guys. Jadi ini udah 16 ya. Masih aman. Mesinnya juga kayak gak ada effort juga gitu loh, kayak gampang banget. Ini udah 16, kita lanjut, kita tambahin empat lagi, jadi 20 ya. Ini aku tambahin. Kok cakep amat sih, kagak ada bunyi apa-apa guys. Serius guys, ini udah 20 lembar loh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembian, sepuluh. Sepuluh kali dua lembar, ini kan aku lipat ya. Ini udah 20 lembar loh guys. Kita tambahin dua lagi ya, dua lagi ya. Ini udah agak ekstrim nih. 22 dan 24. Tuh, ini sampai pelatnya itu udah penuh gitu loh guys. Lihat ya, pelatnya itu udah penuh. Gesernya udah agak effort. Coba ya, semoga aman. Apalah ini? Kok cakep banget sih? Ini udah 24 lembar loh guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Kali dua. 24 lembar. Oh my God. Mesinnya masih gak ada bunyi loh. Dari tadi mesinnya tuh masih kayak aman gitu loh. Ini kita tambahin dua lagi ya. Dua lagi ya. Oh my God, ini pelatnya udah gak sanggup nih sebenernya. Karena tuh, ini masuknya udah susah nih. Pelatnya sih udah gak sanggup. Tapi mesinnya masih sanggup. Nah ini baru kelihatan dia ada perbedaan bunyi. Dia udah berat nih. Ini udah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. 26 lembar. Karena pelatnya juga udah ini ya, agak susah ya. Jadi perhitunganku sampai disini aja. Dia bisa 26 lembar. Mungkin 28 lembar mungkin masih bisa. Atau mungkin 30 lembar masih bisa. Asalkan kalian ganti jarumnya dan pelat ini mungkin, ya, yang bermasalah adalah pelat ini sih ya. Karena dia posisinya itu gak setinggi heavy duty. Kalau heavy duty itu yang singer, karena dia didesain buat jahit bahan tebal, dia tuh posisinya agak tinggi sedikit. Jadi bisa buat jahit bahan yang lebih tebal lagi. Tapi kalau secara mesin, bisa kayaknya sih. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jadi udah proof banget ya, Janom ini keren banget. Dan kalau kataku, kalau saatnya pelatnya Janom ini sedikit lebih tinggi, mungkin edisi selanjutnya Janom gitu ya, ditinggin dikit gitu. Kayaknya bisa lebih tebal lagi. Kayak heavy duty singer itu, kalau kalian notice, itu dia memang pelatnya sedikit lebih tinggi berapa mili gitu. Jadi dia memang ya didesain khusus untuk jahit bahan tebal gitu ya. Cuma aku nggak expect kalau Janom 2222 ini bisa nyaingin heavy duty untuk kekuatan motornya. Karena waktu jahit itu tidak ada bunyi di mana dia kayak susah gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi, dan juga kalau ini gitu ya. Mungkin untuk heavy duty dan mesin-mesin yang lainnya, karena aku pakai nomor jarum yang normal. Kalau kalian ganti ke ukuran jarum untuk jahit bahan tebal, kayaknya bakal bisa jahit lebih banyak lagi. Lebih banyak lapisan kalian lagi. Jadi, buat kalian yang bertanya, apakah mesin jahit portable bisa jahit bahan tebal? Bisa banget nih ya. Ini tebal banget loh guys. Jadi, buat kalian nanya, bisa jahit bahan jeans, bisa jahit bahan ini nggak, bahan ini nggak. Bisa sesuaiin aja jarumnya gitu ya. Terus, kalau kalian mungkin akan komen, ah kak, jeans itu kan bahannya keras. Nah, gimana cara ininya? Kalian ganti ke sepatu dan juga jarum mesin yang sesuai sama bahan yang keras itu. Jadi, kalau seandainya kalian jahitnya bahan silk, sesuaiin sepatu dan jarumnya. Untuk semua jenis kalian juga sama. Kalau seandainya bahan yang keras, kalian sesuaikan juga sepatu dan jenis jarumnya gitu ya. Jadi, jangan bilang kalau portable kalian tuh nggak bisa kak, nggak bisa kak. Belum tentu, nggak bisa. Bisa jadi, kamu belum kenalan sama dia gitu ya. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kalian bisa lihat konten-kontennya jahit mart di IG, kita juga ada TikTok gitu ya. Terus, kalian juga kalau seandainya kalian mau beli mesin jahit ini, mau beli peralatan jahit gitu ya, dan yang lain-lainnya. Semua ada di jahit mart, lengkap. Jadi, kalian bisa cek aja di marketplace kesayangan kalian. Kita ada di Tokped, Shopee, Bukalapak, Kalajada, ada TikTok Shop juga gitu ya. Kalian bisa cat-cat admin-nya untuk kesediaan produk-produknya jahit mart, oke? Terus, jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share. Siapa tahu, teman-teman kalian juga membutuhkan konten ini gitu ya. Bisa di-keep juga untuk next-next-nya. Siapa tahu, bulan depan kalian dapat rejeki lebih dan kalian mau beli mesin jahit ini gitu ya. Jadi, tinggal di-keep aja, di-share aja, oke? Dan komen-komen di bawah kalau seandainya ada pertanyaan mengenai mesin jahit ganong 2222. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, jahit mart selalu ada. Terangkap, termurah, terpercaya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax